Pilihan Jakarta, kotak kosong di depan mata adalah tema satu meja The Forum malam ini telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan. Ahmad Koirul Umam, pengamat politik. Malam, Asi Umam. Kemudian ada FND Koiri, politisi dari Partai NASDEM. Kemudian ada Dave Laksono, politisi dari Partai Golkar. Malam, Dave. Ahmad Lika Patria dari Gerindra. Malam, Bang Lika. Kemudian ada PIN Sofyan, politisi PKS. Assalamualaikum. Akhir, Eriko, sekat juga politisi PD Perjuangan. Selamat malam, Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya awalnya pertanyaan dari Dave Laksono. Siap. Golkar itu biasanya sangat rasional. Ya. Penghitung hasil survei. Yes. RKI itu tinggi di Jawa Barat. Ya. Kemudian ditempatkan di Jakarta. Apakah ada arahan dari Pak Prabowo dan Pak Jopowi gitu? Ya, gini. Golkar itu kan partai independen. Kita menentukan kebijakan berpikirnya tidak hanya dalam waktu sebentar saja. Kita berpikir panjang, 5-10 tahun ke depan. Ya, kita lihat bahwa Pak RK, kapasitas, kapabilitas, popularitasnya juga sangat tinggi. Dan juga Jakarta yang sebentar lagi akan menjadi DKJ. Ya, karena kan kita sudah akan pindah ke IKN sebagai ibu kota Nusantara. Ya, membutuhkan suatu figur yang benar-benar kuat. Membutuhkan suatu figur yang benar-benar bisa membangun dan merapikan dan juga menyelesaikan segala macam kendala permasalahan. Dan kita lihat itu ada di Pak RK. Nah, jadi dengan pertimbangan panjang dan juga kita lihat ke depannya, ini adalah figur yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Meskipun based on survey, Pak RK minimal masih di peringkat 3 di bawah Mas Anies dan Ahok. Ya, kita lihat nanti. Kalau memang kemungkinannya tinggi, kan masih ada satu bulan lagi. Jadi masih ada waktu untuk ke Pak RK melakukan konsolidasi lagi. Dan nanti pada saat pendaftaran baru kita ketahui persis sikap pastinya Golkar itu seperti apa. Itu keputusan otonom dari Partai Golkar atau ada arahan dari dewa-dewa politik yang lain? Arahan dari Allah SWT. Tapi siapa yang akan jadi wakil? Nah, nanti. Kalau berminat bisa saya ajukan sekarang. Ini mumpung saya WA sekarang, Bang Tum. Oke, Mas Riza, Patria. Jadi ini gimana? Apakah memang, apakah dari awal memang Pak Gerindra yang mendorong RK berada di Jakarta? Dan sekarang ikut, kemudian ikut Pak Prabu. Ya, jadi kan memang Partai Gerindra sejak awal mengusung Kang RK di DKI Jakarta dengan berbagai pertimbangan ya. Pertama, yang bersangkutan Kang RK kan wali kota Bandung yang berhasil, Gubernur Jabar yang berhasil. Juga kalau mau jujur komunitas Mbak Jawa Barat di DKI juga besar. Kemudian yang bersangkutan juga, ya memiliki integritas, kompetensi, dan lain-lain sangat mumpuni untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menjadi Gubernur di Banten saja bisa berhasil dengan jumlah penduduk yang hampir 40 juta, apalagi cuma di Jakarta yang kurang lebih 10.500.000. Jawa Barat ya, maksudnya? Ya, Jawa Barat yang hampir 40 juta, apalagi cuma di DKI Jakarta yang 10.500.000. Jadi kami, Gerindra, memang sejak awal sebagai yang selatakan oleh Padasko mengusulkan Kang RK di DKI Jakarta. Dan Kang RK itu selain kader Golkar, memang Golkar sendiri menugaskan Kang RK itu untuk calon di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jadi tidak ada yang salah apa yang lakukan oleh Gerindra, berdasarkan berbagai kalkulasi kami meyakini bahwa Kang RK ini punya potensi untuk menang di Jakarta. Sekalipun tadi disampaikan surveinya masih nomor 3, perlu kami sampaikan di Jakarta ini terjadi fenomenal anomal yang luar biasa ya. Dulu di 2012 juga ketika Gerindra bersama PDIP mengusung Jokowi Ahok juga jauh survei. Di bawah Kang RK sekarang, bahkan dulu hampir semua Surupaya, Haris Popong Amat, meyakini bahwa Pojiboy yang menang. Tapi Alhamdulillah yang menang justru Jokowi Ahok yang justru oleh Gerindra bersama PDIP. Kemudian belajar dari 2017 sama, ketika itu kami mengusung Anis Handi juga melawan petahana juga, jadi sama dua kali petahana. Surupaya juga sangat jauh di bawah, di bawah Kang RK sekarang bahkan. Tapi faktanya nyata. Jadi memang di Jakarta ini terjadi perbedaan daripada daerah-daerah yang lainnya. Masyarakat sangat rasional, cerdas, dan survei bukan satu-satunya alat. Bukan satu-satunya alat. Alat untuk mengukur kompetensi, kemampuan daripada calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Tapi Mas Risa, itu diajukannya KIP plus ini bukankah untuk menjadikan hanya satu pasang calon gubernur? Sejujurnya tidak sejauh itu. Karena kami sendiri memang, ya namanya partai politik pertama ingin menghadirkan kader terbaiknya tampil di setiap kontestasi pilkada. Yang kedua kami di KIP memang sedapat mungkin berusaha untuk bisa satu pasangan calon. Sekalipun faktanya dari 545 tidak semua bisa bersatu. Bahkan di banyak daerah kami dengan PDIP banyak juga, kami dengan PKS banyak, dengan teman-teman Nasdem banyak. Jadi bahkan kami dengan Golkar juga berkompetisi di beberapa daerah. Jadi itu saya kira biasa ya, tidak linier dalam setiap pilkada itu dengan pilpres dalam berapa kali pilpres maupun pilkada. Jadi saya kira apa yang terjadi ini satu yang biasa saja. Kemudian juga kalau sekarang kebetulan kami merasa perlu dan penting di beberapa daerah kami ingin menang. Sebetulnya bukan beberapa daerah, semua juga kami ingin menang. Tapi kami kan harus realisis mana daerah-daerah yang berkontensi menang, mana yang kami akan usahakan sedapat mungkin KIP bisa solid. Di samping itu juga tentu kami ingin juga memberi kesempatan di seluar KIP, partai-partai di luar KIP kami persilahkan untuk dapat bisa bergabung. Tidak hanya di Jakarta sebetulnya, di banyak daerah juga kami bersama-sama partai di luar KIP. Oke, baik. Bung Pipin, apakah kemudian PKS masih solid untuk mendukung Mas Anis atau ingin bergabung ke KIP tadi? Sampai hari ini kurang lebih 40 hari aman pasca dideklarasikan. Kami sudah konsolidasi internal PKS di internal struktur PKS, kader PKS, sudah door-to-door, kemudian baliho, billboard sudah terpasang di mana-mana. Dan juga kami melakukan lobi-lobi komunikasi politik kepada Nasdem, PKB, termasuk PDIP. Dan juga kami sudah mengeluarkan SK Anis Sohibul Iman sebagai tanda keseriusan kami bahwa kami mengusung calon yang menurut kami yang terbaik. Termasuk seandainya masuk ditawarin kursi menteri kabarnya kalau beledera kan 3, 2 gitu PKS masuk? Sampai saat ini kami belum membuat keputusan. Tetapi ada tawarannya? Saya tidak tahu, yang jelas sampai saat ini kami belum mengambil keputusan ke depan apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Nah saya kembali ke pencalonan kami di Pilkada DKI. Karena sudah 40 hari itu kami berusaha untuk mendapatkan respon dari calon-calon mitra koalisi kami. Dan belum dapat? Sampai saat ini belum dapat SK dari Nasdem maupun PKB. Maka kami tentu akan pimpinan mempertimbangkan apakah akan memperpanjang waktu kepada Mas Anis supaya dapat tugas. Sehingga pekan pertama Agustus ini sebetulnya kami berikan kepada Pak Anis Basul. Jadi bagaimana? Tadi belum ada sambutan dari PKB gitu katanya juga. Dari Nasdem, sorry. Karena pakai PT di PKB, sorry. Nasdem. Wajahnya masih dianggap PKB. Gimana? Ya jadi pertama, Jakarta ini kota nasional, internasional. Jadi kalau ada tokoh-tokoh atau figur-figur yang hebat masuk di Jakarta. Kayak Bung Ridwan Kamil itu bagus. Bagus? Bagus. Nasdem mendukung? Iya. Ya bagus untuk kepentingan masyarakat. Ada banyak pilihan. Kemudian ada Mas Anis yang memang sudah punya bukti memimpin Jakarta bersama Pak Reza ini. Kan sukses. Kemudian ada AHOK dari PDIP itu kan ini bagus. Jadi rakyat diberi pilihan putra-putra terbaik bangsa untuk memimpin kota internasional. Meskipun nanti tidak lagi ibu kota. Tapi pertanyaannya, Lenasdem masih dukung Mas Anis atau sudah mau masuk ke dalam? Yang jelas, deklarasi sudah dilakukan. Rekom belum? Rekom secara resmi belum. Kalau ada apa-apa ya kita tunggu ke depan seperti apa. Tunggu apa? Tapi kita berharap. Ya nunggu waktu, momen. Tapi kita tetap berharap bahwa Jakarta banyak calon yang hebat-hebat. Sehingga rakyat punya pilihan yang hebat-hebat. Inilah saya kira akan terjadi demokrasi yang sehat, demokrasi yang memang rakyat bisa leluasa untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya. Oke, memilih kota kosong nggak ya? Oke, Bung Eriko. Jadi kalau PDIP gimana? PDIP juga kelihatannya bingung juga kelihatannya tuh. Mas Budiman, saya dari tadi. Saya belum pernah loh adik-adik dan sudah ada di kiri luar begini. Biasanya di tengah-tengah antara itu. Berarti memang... Terusnya dekat dengan aku, Mas. Mungkin, berarti agak terpinggirkan memang kita. Tapi jujur aja Mas Budiman. Sebenarnya saya, kami ya, jangan saya lah. Kami sudah menduga hal ini. Bukan karena nama saya Eriko Sotarduga ya. Duga apa? Ini akan terjadi. Apa yang akan terjadi tuh ini tuh apa? Iya, konsep-konsep seperti ini. Kalau dari segi kita cerita kewajaran, bahwa semua orang atau semua partai mau menang itu pasti. Karena cerita 2029. Sekarang ini sudah direncanakan jauh-jauh. Siapa nanti akan 2029? Oh, sudah ya? Kira-kira begitu. Nah, kami sudah memahami hal ini. Makanya kami juga tidak bisa mendahului. Apa yang bisa kami lakukan dengan 15 kursi dari kebutuhan 22 kursi? Tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama dengan partai lain. Nah, ini kalau kita mau mendului. Kami sudah melihat. Seperti Nasdem ya. Sebenarnya sudah terbaca. Kita lihat Adinda Saroni sudah menyampaikan kemungkinan berubah. Itu kan sudah tanda-tanda. PKS juga. Sudah kelihatan tanda-tandanya itu semua. Kalau kita melihat dengan jernih kan. Nah, kenapa saya berulang kali menyampaikan, menawarkan dengan PKB? Kenapa? Karena di Jawa Timur, kami yang tertinggi. Berdua. Silahkan. Mau pilih jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur? Kalau calon gubernur di Jawa Timur, ya di Jakarta kami calon gubernurnya. Fair. Nah, satu lagi Mas Budiman. Ada yang di sini, adik-adik juga dan para pemirsa di rumah harus menyadari. Bahwa Jakarta bukan seperti dulu lagi. Gus Coy, Mas Hoyrul Umam. Tidak sama. Jakarta adalah daerah khusus Jakarta. Yes. Tapi nanti ini bagian dari aglomerasi. Belum tahu siapa yang mimpit. Apakah nanti wakil presiden, ataukah Menko, ataukah lain. Jadi, peran kepala daerah di sini tidak sama dengan waktu zaman Ahok atau Anis. Tidak sama. Nah, begitu juga daerah-daerah di Jawa ini Mas Budiman. Ini penting untuk 2029. Inilah yang akan menjadi kader-kader, menjadi pemimpin nasional. Nah, ini dilihat oleh semua partai. Nah, kalau sudah ada direncanakan untuk memproyeksikan ke 2029, secara rencana tidak salah. Tapi juga perhatikanlah keinginan rakyat. Karena kenapa? Lah, nanti yang menerima rakyat kok. Yang memilih rakyat. Satu. Kedua, yang merasakan akibatnya 5 tahun ke depan adalah rakyat. Oke. Dan nanti jangan kalau karena ini, kemudian rakyat yang mendapatkan akibatnya, kemudian siapa yang mau tanggung jawab? Oke. Nah, itulah yang kami sebenarnya bagikan. Ayo PKB, ayo yang lain, mari kita usung. Ayo kita bicara. Kami juga tidak ngotot, menjadi cagup, menjadi cawagup. Tetapi wajar. Di DKI ini kami bersama PKS, jujur saja. PKS kan 18 kursi, kami 15. Wajar kalau kami menjadi salah satu dari bagian daripada pasangan ini. Kan begitu Mas Budiman. Oke, baik. Mas Umam, tadi kan ada analisis bahwa kontestasi Pilkada Jakarta ini akan berkorelasi juga dengan 2029, masih jauh lah ya. Tapi apa sih bacaan Anda soal KIM harus ditambah plus gitu dalam konteks Pilkada, tapi jawabannya setelah ditambah.